Saya bertanya kepada Benny, Ben sekarang Demokrat sudah mencabut dukungan, terus mau kemana Demokrat? Ya, setelah dengan resmi kita tidak lagi bergabung dalam koalisi yang dibentuk oleh Pak Anies Baswedan, Nasdem dan PKB, maka tentu pilihan kami realitas politik ya. Realitas politik saat ini hanya ada dua pilihan, ke rumah PDI Perjuangan atau ke rumah Partai Gerakan Indonesia Raya. Jadi kami berada pada posisi untuk memilih dan menentukan kami akan bergabung ke rumah yang mana. Tetapi tentu rumah mana yang akan dipilih tentu tergantung pada apakah yang punya rumah berkenan untuk menerima kami juga. Jadi tidak mungkin balik lagi ke koalisi perubahan? Untuk kembali ke koalisi perubahan saya rasa 100% tidak, tidak mungkin. Tidak mungkin? Oleh sebab itu kami sudah melakukan upaya lanjutan mengetuk pintu ke rumah-rumah tadi. Mengetuk pintu ke rumah-rumah tadi? Ya tinggal apakah yang punya rumah akan membukakan. Oke, baik. Mas Hasto, apakah yang punya rumah akan membukakan pintu setelah diketuk oleh Partai Demokrat? Sebenarnya pas ke Rakernas yang ketiga, kami kan membangun komunikasi politik. Saat itu Mbak Puan dengan antusiasme dari rekan-rekan pers bertemu dengan Mas Ahaye. Dan ketika ketemu itu kan mencairkan berbagai hubungan dan kemudian membuka hal-hal yang positif tentang pentingnya kerjasama Partai Politik. Tapi kemudian kan kita juga tahu Mas Ahaye, Partai Demokrat sudah membangun kerjasama dengan Nasdem dan dengan PKS sehingga kami saat itu hormati. Nah kemarin ketika tiba-tiba ada perubahan peta politik, kami sangat memahami itu perasaannya. Bagaimana sudah cukup lama digadang-gadang untuk bersama, tiba-tiba muncul suatu arus yang berbeda. Yang mengingatkan juga kami ketika Pak Anies didukung oleh Gerindra, berkomitmen untuk tidak berkontestasi dengan Pak Prabowo. Ternyata kemudian Pak Anies berkontestasi sama Pak Prabowo dan sekarang juga terjadi suatu kejadian yang sama. Sehingga Partai Demokrat merasa dikhianati. Kemudian muncullah reaksi menurunkan baliho-baliho dari Pak Anies Baswedan secara serentak dari PD Perjuangan bisa memahami itu. Nah sehingga ketika kami bisa memahami maka ya mari kita berpikir bersama-sama terhadap arah kerjasama Partai Politik. Agar kerjasama Partai itu betul-betul kokoh. Betul-betul dilandasi oleh suatu niat baik. Nah kebetulan ketokannya belum terdengar ini. Oh belum terdengar. Mungkin ada juga sebetulnya kutipan dari Benny yang cukup menarik ya. Bahwa sebetulnya adalah Megawati tak pernah jahat kepada SBY dan Demokrat. Iya Ben? Iya. Itu konteksnya apa? Itu ketukan kepada PDIP atau gimana? Ya sebetulnya itu kan konteksnya teman-teman jurnalis tanya. Hah? Apakah akan bergabung dengan Ibu Megawati atau dengan Pak Prabowo? Hmm? Lalu ada yang tanya hubungan Pak Prabowo dengan Pak SBY dengan Ibu Megawati sampai saat ini kan masih sepertinya ada masalah. Saya bilang sebetulnya tidak ada masalah dan Ibu Megawati tidak pernah jahat sama kami. Oke. Jadi kami merasa ya tidak ada soal yang terlalu serius yang menghambat kalau tuh ada niat untuk kerjasama ini. Artinya lebih cocok kepada PDIP gitu Ben dari pernyataanmu tadi? Ya saya mau mengatakan bahwa secara politis bahkan ideologis juga sebetulnya memang lebih pas rumahnya itu adalah rumahnya Ibu Megawati. Oke lebih pas dengan rumahnya Ibu Megawati. Karena Demokrat sama PDIP ini adalah partai yang sama-sama mengutamakan atau menjadikan rakyat sebagai efisentrumnya. Tapi gini Ben, tadi kan Mas Hatto bilang ketukannya kurang keras gitu. Anda ini enggak ketuk atau gimana? Ya itu sebetulnya sudah ada ketukan lah. Ada ketukan? Sudah ada ketukan, tinggal ini. Jadi tetapi secara prosedural dan mekanisme organisasi yang menentukan akan bergabung dengan siapa atau partai mana itu adalah majelis tinggi yang dipimpin oleh Bapak SBI. Tentu terbuka, masukan-masukan dan juga pada saat ini kami melakukan kajian, kami mencoba untuk melihat di mana yang paling pas untuk kami. Yang tadi saya katakan itulah kalau secara politis atau ideologis maka memang akan ada yang mengatakan partai demokrat ini akan lebih pas ke sana. Tapi apakah akan ke sana atau tidak tentu 50-50 dengan partai Gerindra sampai dengan saat ini. Sebab belum ada. Belum ada ya? Belum ada yang ngetuk resmi ya? Dan belum ada yang membuka pintu gitu ya? Sampai saat ini belum ada yang membuka pintu. Itu soalnya. Gus Yasil, tadi kan dari BNI mengatakan demokrat gak mungkin balik lagi lah ke koalisi perbuahan. Mungkin udah apa ya, terlalu dalam. Gimana Gus Yasil? Ya tentu kami akan menghormati kedaulatan partai demokrat. Selama ini PKB dengan demokrat juga... Baik-baik saja. Berkoalisi ya sebenarnya sudah berapa tahun zaman Pak SBY. Jadi memang ketika kita sebenarnya kalau soal koalisi bagi PKB sudah lewat. Karena kami sudah mendeklarasikan pasangan presiden dan calon wakil presiden yang diaminkan oleh seluruh Indonesia. Nah memang dalam membangun koalisi itu butuh kesabaran, kejelian. Dan kecepatan? Kepandaian membaca tanda-tanda. Oh benar. Ayat-ayat itu harus ada. Jadi maksud saya gini, memang yang paling penting butuh stamina kesabaran. PKB itu 12 bulan lebih membangun koalisi yang pada akhirnya ternyata belum berjodoh. Bagi PKB itu kita ambil hikmah dan pelajarannya. Oke. Mengambil hikmah dan pelajaran. Karena memang kata anak-anak muda itu, lebih baik gagal menikah daripada menikah gagal. Daripada menikah gagal. Mas Arwani, tadi kan Demokrat Beni mengatakan akan mengetuk pintu dari PDI Perjuangan. Meskipun Mas Aristo bilang ketukannya kurang keras. Kira-kira gitu. Bagi P3 gimana ketukan dari Beni? Apakah juga cukup terbuka atau P3 juga merasa terganggu kalau kemudian Demokrat masuk? Ya, komunikasi kami dengan partai politik di luar. Partai politik yang tergabung dalam kerjasama kami dengan PDI Perjuangan itu terbuka. Kami juga selalu diskusi, mengupdate perkembangan dengan Mas Aristo, bersama teman di kerjasama politik, bersama dengan partai Hanura dan juga Perindo, untuk membuka ruang komunikasi itu. Dan selama ini memang komunikasi itu kita lakukan dengan teman-teman Demokrat ya, di tingkat fraksi atau mungkin juga di tingkat DPP. Kebetulan kami dengan Sekjen Demokrat juga ada di satu komisi di DPR juga sering berkomunikasi. Artinya, artinya posisi teman-teman di partai politik, di koalisi sendiri merasa bahwa kami tidak menutup pintu itu. Sudah diketuk belum tapi? Sudah? Sekarang ini kan memang tidak harus ngetuk ya. Sudah harus ngetuk, pasok aja ya. Pakai bel di luar juga bisa. Pakai bel aja ya? Tadi belnya udah kebel ya? Iya. Sepertinya udah lewat ya. Udah lewat ya? Dan udah saling menyapa. Udah saling menyapa ya? Iya. Jadi, apa yang kami lakukan, ikhtiar yang menjadi amanat dari Rapimnas juga kami membangun. Diminta untuk membangun komunikasi dengan partai politik, dengan relawan, dengan komponen masyarakat untuk bersatu padu memenangkan Pak Ganjar. Terima kasih.